Intro Gemah Tedbir berkumandang di Provinsi Nusa Tenggara Barat tepatnya di lapangan Tanjung Kebupatan Lompok Utara suasana Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriah di daerah ini dirayakan berbeda dengan tahun sebelumnya yang penuh dengan sukacita namun pada tahun ini ekspresi itu mereduk bahwa lampu yang dipadangkan setelah gempa berkekuatan besar berkali-kali mengguncang tempat tinggal mereka meskipun demikian hal tersebut tidak menyuruhkan senangat warga di Kebupatan Lompok Utara untuk tetap menjalankan ibadah sholat idul adha di lapangan posko pengungsian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa saat ini saya sedang berada langsung di posko utama pengungsian di kecamatan Tanjung Kebupatan Lompok Utara dan dimana saat ini sedang berlangsung ibadah sholat idul adha 1439 Hijriah dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi lhamdu Allah Akbar Allahu Akbar Allah Akbar Allah Akbar La ilaha illa Allahu Allahu Akbar La ilahe illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentu, kita bertanya kalau kita bicara ujian, kita bicara tentang musibah, kita bicara tentang tazkirah, peringatan, maka apa yang terjadi bagi kita, gempa bubi yang melanda lombok dan sekitarnya, ini juga adalah merupakan ujian. Ini semua merupakan takdir Allah SWT, dan sekaligus meyakinkan kita bahwa ketika Allah menentukan kehendaknya, maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menghambat dan menghalanginya. Oleh karena itu, sebagai insan yang beriman, kita harus mampu untuk menyikapi musibah ini, sebagai sebuah ujian, sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Quran, Surat Al-Muluk, Ayat 2. Allah yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia, Allah menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia, Allah Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Jama'a Idul Adha yang berbahagia. Kalau kita bicara ujian, bencana alam ini adalah ujian, bencana alam ini adalah musibah. Dan Allah SWT memberikan ujian kepada hambanya bermacam-macam. Bisa saja Allah menguji hambanya dengan kekayaan. Bisa juga Allah SWT menguji hambanya dengan kemiskinan. Bisa juga Allah SWT menguji kita dengan jabatan kita. Bisa juga dengan harta. Bisa juga dengan tahta dengan perempuan dan lain-lain sebagainya. Intinya adalah Allah senantiasa menguji hambanya. Bahkan ketika saya di pesan terasering diingatkan. Ingat bahwa ujian itu semakin tinggi, sejalan dengan semakin tinggi kedudukan seseorang. Lantaran berulang kali di Gunjang Gempa, masyarakat Lombok Utara pun melaksanakan sholat Idul Adha di pengungsian, tepatnya di lapangan Tanjung Kebupatan Lombok Utara. Meski demikian, mereka begitu khidmat dalam menjalankan sholat. Mereka juga memancatkan doa agar bisa diberikan keikhlasan layaknya Nabi Ibrahim yang bersedia untuk berkurban anaknya sendiri, Nabi Ismail yang pada akhirnya diganti oleh hewan oleh Allah SWT berupa kurban. Ya baik pemirsa, masih bersama saya di lapangan Tanjung Kebupatan Lombok Utara dan saat ini saya sedang bersama langsung dengan salah satu pengungsi, yaitu, halo bu, namanya siapa ibu? Ibu Johriah. Ibu Johriah, nah ibu ini saya akan bertanya sedikit ya, saat ini kita sedang melangsungkan ibadah sholat Idul Adha di kem pengungsian nih, bagaimana perasaannya ibu untuk pertama kali melangsungkan ibadah ini di kem pengungsian? Ya, ini pertama kalinya kita sholat Idul Adha di kem pengungsian, rasanya sedih, haru gitu, biasanya di rumah sama keluarga, tapi sekarang di kem pengungsian, ya beda aja sih, seperti hari-hari biasa. Tapi di kem pengungsiannya sendiri, sudah bersama dengan keluarga semua ya bu ya? Iya, semua keluarga, lima orang. Ya mungkin walaupun kita berada di kem pengungsian, mungkin sudah bersama dengan keluarga, mungkin sudah terobati ya bu ya. Terus untuk rumahnya ibu, bagaimana keadaan rumahnya bu? Ya Alhamdulillah, tidak ada yang rusak. Cuma barang-barang aja yang bersereakan akibat gempa itu. Mungkin untuk pesan-pesannya bu ke pemerintah boleh disampaikan sekarang, mungkin ada keluh kesah dari ibu sendiri dan mewakili teman-teman yang ada di sini gitu? Ya untuk kedepannya sih, mungkin pemerintah lebih cepat gitu, untuk pemulihan ini, apalagi trauma ini yang sulit sekali kita anu ini. Apalagi mendengar isu-isu yang beredar, katanya ada gini-gini-gini, ada teman-teman yang sudah mengungsi ke dataran tinggi, apa itu. Ya pengennya sih, ya diklarifikasi gitu, untuk kedepannya biar kita tidak takut-takut di kem pengungsian gitu. Soalnya kita sudah kena musibah lagi, dapat informasi yang tidak jelas, itu yang bikin kita trauma. Ya baik, mungkin itu saja ibu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya sama-sama. Ya pemirsa itu tadi wawancara singkat saya oleh salah satu pengungsi di Kabupaten Lombok Utara, dan dari Kabupaten Lombok Utara, saya Ovi Sofya melaporkan untuk GED. Dari Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan, GED TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!